tapi klarkan tidak percaya mujizat bisa masih ada kan kalau soal Clark tidak percaya mujizat nah ini siri yang mendalami tentang Clark tetapi tidak mengikuti Clark pada bagian ini memang Clark tidak percaya mujizat dan dia masuk dalam golongan yang dalam kekristianan disebut cessationist cessationist artinya orang yang percaya pada ajaran yang disebut cessationisme jadi semua manifestasi-manifestasi rukus pada jaman Alkitab itu sudah tidak ada gitu jadi termasuk mujizat lah semua itu tidak ada sama sekali jadi kalau ada orang mengklaim mujizat itu pasti om kosong itu pasti tipu-tipu tapi oke lah dalam cessationisme itu sendiri ada spektrum jadi ada yang terima tapi X ada yang terima tapi Y jadi ada spektrumnya sendiri dan Clark termasuk dalam spektrum yang sangat ekstrim ya tapi kita harus belajar bahwa kita boleh boleh mengagumi satu orang tapi tidak berarti bahwa kita harus setuju dengan semua pandangan dia dan kita harus melakukan itu gitu saya sebagai orang Kristen harus melakukan itu kita harus belajar untuk berani tidak setuju dengan orang lain termasuk orang yang tidak kita yang orang yang sangat kita kagumi sekalipun itu tanpa menjadi apa namanya menjadi orang yang punya kepahitan gitu merasa oh ini dulu saya percaya dia ternyata dia itu salah berarti saya sekarang tidak mau dengar dia sama sekali semua yang diajar pokoknya salah bahkan di Clark sendiri di dalam rumah tangganya dari dalam rumah keluarganya Clark sendiri akhirnya Clark itu sebenarnya dia pengandut apologetika evidentialist Clark tidak dia pengandut presa positional jadi itu saya pikir harus dibelayakan diantara kita orang Kristen kita tidak boleh berbeda dengan orang lain tanpa harus harus menganggap bahwa dia oh ini orang ini harus saya musuhi tidak ada saya tidak boleh berhubungan sama dia sama sekali jadi karena ada pandangan dia yang saya setuju maka semua pandangan dia itu yang lain itu pasti salah saya pikir kita harus jadi orang Kristen yang mencoba untuk dewasa karena pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya apa yang iman apa iman 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 pengajaran kamu kamu kabumi gitu atau apa iman pendeta kamu Tuhan akan meminta pertanggung jawaban itu dari kita masing-masing iman kita yang harus dipertanggung jawabkan di depan Tuhan kita yang punya tanggung jawab pribadi untuk itu kita tidak harus bergantung pada orang lain orang lain mungkin membantu kita tidak bisa lepas dari orang lain sama sekali kita belajar dari orang lain tapi tidak berarti kita harus terima semua pendapat orang oke jadi kalau mungkin mau diserhanakan bagi teman-teman semua ya tentu ada pandangan Clark yang tidak disetujui ada yang disetujui mari kita belajar dari orang kita ambil yang memang ini apa dengan kita ya dalam tanda kutip ya cocok dengan kita yang tidak yang kita anggap tidak ya sudah biarkan saja tapi tidak berarti hanya karena sebagian kemudian kita anggap salah sudah semua ini jadi pars prototo ini juga kesalahan totem propertai karena ada kesalahan tertentu atau mungkin tidak bisa diterima pada penahan tertentu terus ya sudah kita sudah mungkin black blacklist semua saya juga kadang-kadang dulu begitu jadi ketika lihat ada orang yang saya sudah kagumis selama ini bikin satu kesalahan salah sudah semua langsung patah arang padahal sebenarnya yang ini apa yang kita kagumis sudah ada baiknya di hal yang lain cuma karena sudah baper istilahnya kan terbapasakan akhirnya terlanjur kecewa akhirnya semua itu dianggap salah dari kesalahan yang kecil nah ada juga sebaliknya kan sir ya ada orang yang dia sudah pasti dia reform nih misalnya mereka reform itu sama semua kan belum tentu juga nah ini kita kita memang harus berani belajar menempatkan diri menempatkan diri untuk pelajar apapun yang bisa terima yang tidak bisa kita terima ya sudah kita pakai dari yang lain dan itu penting dengan ini apa sirkul mungkin biar teman-teman juga kesalahan logika informal yang dulu itu ya oh iya betul praise at hominem ya jangan menganggap kalau misalnya saya dengan sirkul mengagum pelak terus kita tidak lagi apa namanya serius memperhatikan atau mengkritik pelak hanya karena mengagumi tidak tidak begitu kalau di kelangan anak muda sekarang itu kalau sudah terlanjur suka dengan satu artis maka akhirnya tidak boleh dipercayakan jelek harus bagus selalu saja ada pelaku kalau ada disebutkan poin-poin tertentu yang jadi kelemahan ah itu kan haters nah ini ini kelemahan kelemahan apa namanya berpikir dari sebagian orang sebaliknya kalau yang sudah terlanjur kita benci benci mungkin terlalu ekstrim ya sir kita tidak suka kita menolak semua padahal mungkin ada kebenaran nah ini memang perlu kebesaran jiwa termasuk dalam dunia yang lain bukan hanya soal teologi di dalam politik ini tambahan saja mungkin sir